Tak terima rekannya dipukul pejalan kaki, ratusan pengemudi ojek online menggeruduk sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Kejadian ini bermula ketika seorang pejalan kaki hampir ditabrak oleh seorang pengemudi ojol. Merasa kesal, pejalan kaki itu lalu memukul sang ojol dan berlari masuk ke dalam hotel. Mengetahui hal ini, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Paul Pasma Royce langsung turun tangan memimpin evakuasi pelaku. Ia lantas menginstruksikan jajaran dan para anggotanya untuk membuat barikade pengamanan. Tidak berselang lama, pelaku keluar dari hotel menggunakan helm dan ditutupi oleh handuk. Sejumlah masa yang berada di luar hotel tampak emosi melihat pelaku. Bahkan masa sempat ingin menghajarnya dan mendorongnya masuk ke dalam mobil. Terima kasih telah menonton!